Si Tongket, Serangga, SBY itu, aduh, makanya emang enak pos-pos foto gue mamam dong. Gue katain, gak gila gue katain, utama terkenal Tongket. Iya dok, makasih ya, SBYBUSDOK. Gak pernah mencibir, gak pernah mencibir apaan, orang dia ngatain gue tukang gibah, dia pos foto gue di IG-nya, ngomong gibah-gibah banyatin karya. Emang rasa Tongket tuh matanya gak ada, kalau misalkan dia... Podcast itu dipust di akun Instagram dari Tom Liwafa, dan dianggap gibah, dan diminta untuk berkarya saja, yang bagus, jangan karya-karya gibah. Begitu Tom Liwafa mengatakan pada waktu itu. Kemudian, Deni Sikarista pun menyerang Tom Liwafa dengan sebutan Tongket, dan disindir hanya Pansos dan Sokaya. Namun kali ini, Tom Liwafa pun menjawab sindiran itu. Nah, bagaimanakah Tom Liwafa menjawab? Yuk kita simak saja. Kepas tipis-tipisnya di fakta, Bampin kali ini, like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Di lansir dari Waukren, Tom Liwafa bodo amat di Semprot Kubu Dodi, Deni Sikarista, tetap pro Haji Faisal, begitu dari Waukren. Tom Liwafa sendiri memilih hanya diam dan tidak membuat video, cuma membuat caption saja di akun Instagramnya. Tom Liwafa dituding krezirik bodong oleh Deni Sikarista. Tidak cuma itu, Tom Li juga buka suara soal permintaan membela Haji Faisal. Tom Liwafa kemudian buka suara paska disentil Kubu Dodi Sudraja dan Deni Sikarista. Alih-alih marah, Tom Li memilih tidak meladani sindiran dari pihak Dodi tersebut. Namun Tom Li memberikan warning, asalkan tidak menyinggung tiga hal ini, yakni personal, keluarga, dan bisnis. Dalam instastory-nya, Tom Liwafa mengatakan, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu ya mas Tom, kata Neter. Kemudian Tom Liwafa menjawab, asal tidak ranah personal, keluarga, atau bisnis yang ditanggu, kita sit back and observe. Jadi, duduk di belakang dan mengamati. Tapi, Tom Li mengatakan, jangan anggap diam adalah takut. Tak cuma itu, Tom Liwafa juga menegaskan bahwa kalau ia tetap akan memberikan dukungan buat keluarga Haji Faisal. Hanya saja, Tom Liwafa tidak sembarangan bertindak, terutama jika menyangkut urusan hukum. Ada netizen lagi yang bertanya, mas, tidak bela keluarga Faisal, kata Neter. Mungkin, maksudnya di sini adalah bersaksi di pengadilan, karena kemarin mendatangkan saksi-saksi. Kemudian, Tom Liwafa menegaskan bahwa sudah ada mas Sandi Arifin. Sandi Arifin adalah pengacara dari keluarga Haji Faisal yang mengurusi hak asuh dan hak awal di Galaskai. Selama saya tidak di-delegasikan, saya tidak akan bertindak. Ada kode etiknya, balas Tom Liwafa. Krezirid Surabaya itu juga sempat ditanya soal hubungan dengan Denise. Namun, bukan Denise Karista. Tom Li malah membahas tentang Denise Hadi. Udah akur bang, sama si Denise, kata Neter. Aku sama Denise Hadi sering komunikasi. Dia pengusaha yang baik, fokus sama usahanya, kerja dalam senyap, tutur Tom Liwafa. Sebelumnya memang tidak hanya Denise, kubu Dodi Sudrajat sempat menyentil balik Tom Li yang menyebut sepupu Vanessa Angel, Cynthia Landy, pengarang handal alias pembohong. Menurut kubu Dodi, omongan Cynthia soal sosok sahabat yang menjaga gala itu berdasarkan chat dari Sarah. Pas kadi sentil Tom Liwafa mengarang bebas, akun tersebut memberikan, membeberkan chat Cynthia dan Sarah. Dalam chat itu, Sarah menyebut sedang berada di Surabaya untuk mengurus gala. Kemudian, Denise Karista juga memberikan sindirannya kepada Tom Liwafa setelah akunnya, akun Youtubenya diposting di story Tom Liwafa. Denise menyebut kalau Tom cuma Crazy Rich Borong dan sekedar fansos dari kematian Vanessa dan Bibi Agiansa. Harusnya dijuluki Crazy Kepo alias Kepo Gila, kagak ada tuh Crazy Rich Mane yang ngurusin urusan orang. Kecuali orang kaya bodong, sindir Denise. Tom Cat itu pengusaha yang gak terkenal, makanya bokeh. Tom Cat kekurangan dana, sok nyumbang, dipublikasiin biar apa? Biar gampang cari pinjaman dana buat modal usaha? Tom Cat usahanya lagi kekurangan dana, makanya pansos ke orang yang udah meninggoy. Kata, Denise seperti dikutuk dari Waukran. Guys, mau pamer bunga pesan orang gawi jadi yang kira 5 juta, yang kanan 5 jati, jadi tentunya bakal 10 jati, yay! Gak pernah menjibir, gak pernah menjibir apaan? Orang dia ngatain gue tukang gibah, dia post foto gue di IG-nya, ngomong gibah-gibah banyatin karya. Namanya dasar Tom Cat tuh matanya gak ada. Kalau misalkan dia bisa melihat dengan benar dan memiliki wawasan yang luas, dia tahu. Itu namanya podcast, bukan gibah. Gitu, dan peropot si Tom Cat itu punya mata, Tom Cat juga tahu bunga gue oke oke, cakep-cakep, gak ada yang gak oke. Tuh, ini bunga wawah tuh, cakep-cakep. Di kawasan elite, gak kayak Tom Cat. Tuh, bagus-bagus, mahal-mahal. Merasa Tom Cat, matanya gak ada. Tom Cat itu gak berwawasan, tahu. Tom Cat tuh pura-pura kaya. Biar terkenal aja. Tom Cat gak terkenal. Tom Cat. Tom Cat. Tom Cat serangga SBY. Tom Cat serangga SBY hapus. Hapus foto gue dari story gue. Kenapa Tom Cat? Tom Cat tak tut. Makanya Tom Cat jadi manusia tuh yang normal aja. Nggak usah soal nyumbang, soal nyumbang, soal-soal pahlawan, padahal mau kang pansos. Eh, Tom Cat. Bukas tahu ya. Jadi orang lu jangan soal caper cari simpati netizen. Netizen aja lu jilat. Maksud. Tom Cat, Tom Cat. Mana ada sih orang kaya penjilat. Bayangin ya netizennya, lu orang aja mau dijilat sama Tom Cat. Berarti kaya gak tuh? Tom Cat jangan soal kaya deh sama gue. Tom Cat, Tom Cat, Tom Cat serangga SBY. Kenapa dihapus? Itu Tom Cat kaya. Maksud Tom Cat takut sama tukang kembang. Kayak mana ini? Makinin orang-orang bunga yang di Kasmaran. Guanya mah, gue yang bikin doang guys. Tugasnya guys, kagak ikut ngedet-ngedet. Jadi gini ya rasanya jadi bunga. Si Tom Cat. Hari ini Tom Cat telah menodai mata gue. Karena mata gue jadi ngelihat Instagramnya. Ya kan? Harusnya kan gue gak ngeliat dia. Jadi mata gue ternodai. Terus setelah dipikir-pikir ya, gue renungkan ya. Terus itu Tom Cat apakadal cenah. Apakadal baru kaya itu. Aku tuh ya, dari tadi mikir ya. Kenapa orang-orang ini di Indonesia banyak banget yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian dari netizen. Kenapa ya? Emangnya dipuji-puji sama lo orang? The bullet apa gimana sih guys? Dipuji sama lo orang kaya ini gak efek deh. Yang jelong makanya si Tom Cat tetep aja kaya kadal mukanya ya kan. Yang cakep kaya gue sama dihujat juga tetep aja cantik gitu. Jadi kan dipuji sama dihujat sama lo orang harusnya gak efek gitu loh. Kenapa mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkan puji-pujian dari lo orang? Yang apa sih Tom Cat mau maju jadi Pak Lurah kali ya dia yang mau maju jadi Lurah. Apa Tom Cat?